Halo selamat jumpa kembali bersama saya Arga di channel Arga Dewanto kita akan melanjutkan pembelajaran software 3D Bender kita akan coba membuat material dua sisi dalam satu objek kita akan cobanya di label botol ini dimana label ini kedua sisinya depan dan belakang masih sama ya masih tembus kita akan coba membuatnya menjadi dua sisi yang berbeda Oh ya melanjutkan tutorial kemarin dalam label botol ini kita bisa membuat material stiker ini menjadi lebih smooth caranya ada klik kanan set smooth disini lebih terlihat ya klik lalu klik kanan set smooth maka objek stikernya terlihat lebih halus Oke saya seleksi stiker yang bentuknya persegi dulu nah langsung aja kita kembali ke setting untuk berubah materialnya saya fokus ke objek labelnya disini ada material image yang sudah kita masukkan berformat jpeg kita akan coba mencoba menambahkan shader caranya menekan shift a atau disini ya add pd shader saya pilih defuse psdf Oke disini disini akan saya tambahkan mix shader saya menekan shift a oke saya masukkan disini 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 terlihat double ya material putih dengan material image yang kita punya satu tahap lagi kita tambahkan shader saya pilih input saya pilih geometri disini di sini geometri saya pilih back facing kita tarik aja ke fake nya nah kita coba cek maka otomatis bagian belakangnya menjadi berwarna putih sesuai oke material difuse psdf ini kita miliki cara yang sederhana kita kembali ke modeling oke kita coba cek ya kita lihat sisi belakangnya oke sudah terlihat putih oke lalu kita akan mencoba botol yang satu lagi dengan label yang transparan dengan cara yang sama atau tidak jauh berbeda eh oh ya kita akan ada perbaikan sedikit di objek botol ini kita klik objek botol kita ke material disini fake nya bagian shader mix shader saya kurangi menjadi 0 karena apa kita tinggikan ini maka terlihat garis jadi stikernya tidak eh solid jadi terlihat transparan saya buat solid dulu jadi saya kurangin fake nya menjadi 0 maka jika dilihat dari belakang sudah tampak solid kemudian kita fokus ke label yang transparan ini kita klik saya menekan garis miring pada keyboard kita masuk ke setting kembali ini saya keluar dulu menekan garis miring saya tekan garis miring lagi kemudian kita akan meng-copy image ini atau material ini prinsipal bsdf dengan eh gambarnya yang sebelah kiri saya klik ini yang bagian kiri lalu yang bagian misal bsdf nya saya pencet shift klik lalu jika sudah saya menekan ctrl c lalu saya menekan ctrl v makanya sudah double ya sudah memiliki yang sama kita akan menggunakan mix shader lagi saya shift a saya shader saya pilih mix shader kita connect kita tambahkan inputnya geometri kita pilih back facing kita tarik bagian fake lalu kita siapkan saya sudah membuka file photoshopnya disini saya akan ubah warnanya saya seter saya menjadi putih saya menekan ctrl u saya ubah menjadi putih lalu saya save as ctrl save ctrl shift as maksud saya lalu kita namakan sisi belakang png juga formatnya kita kembali ke software 3d blender disini kita bisa mengganti image nya ini kita ini kita open kita pilih kita buka sorry tidak bisa ini kita close dulu ya nah jika sudah kita close disini kita open kita pilih file nya jadi nah maka sisi belakang dari label ini sudah masuk coba kita masuk ke botol coba saya saya uncheck ya di back face nya pada material label yang transparent ini ini saya ubah ke alpha clip kemudian shadow matte nya juga alpha clip maka label yang transparent pun sudah memiliki dua sisi oke demikianlah tutorial kali ini bagaimana caranya membuat dua material yang berbeda pada satu objek plane dimana objek plane itu hanya memiliki dua sisi dan tidak memiliki ketabalan namun kita bisa membuatnya memiliki dua sisi yang berbeda oke terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka apabila ada yang ditanyakan silahkan beri komentar di kolom komentar dan jika channel ini dirasa bermanfaat silahkan subscribe atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih